Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa mengajak ikut vaksinasi COVID-19 bagi sebagian orang tidaklah mudah. Sosialisasi untuk ikut vaksin dari pemerintah kadang disepelekan oleh sejumlah masyarakat. Namun sebagian ada juga warga yang punya semangat juang saat mengikuti vaksinasi. Seperti yang dialami oleh seorang kakek berusia 63 tahun di Mamuju, Sulawesi Barat, ia rela antri berjam-jam hanya agar bisa mendapatkan suntikan vaksin. Tanpa ragu sedikit pun, Haji Syamsul seorang kakek berusia 63 tahun mendatangi lokasi vaksinasi yang digelar Polsekta Mamuju di Kompleks Pasar Baru Mamuju. Bahkan, dia rela mengantri bersama masyarakat lainnya demi mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. Uniknya dari semua warga yang mengikuti vaksin di lokasi itu kebanyakan lansia. Haji Syamsul mengatakan, ia sengaja mengikuti vaksin agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat lain bahwa vaksin COVID-19 itu aman dan bisa meningkatkan imun tubuh agar bisa terhindar dari COVID-19. Menjaga diri, melindungi kesehatan kita sendiri. Saya juga memberikan contoh, karena saya kebetulan ketua kerukunan, kerukunan Jawa, jadi saya memberikan contoh kepada anggota-anggota itu. Dupaya itu juga ikut vaksin. Kita isinya kalau di pertemuan setiap bulannya satu kali itu kita aman. Vaksinasi yang digelar Polsekta di Pasar Baru Mamuju menyasar sejumlah warga, khususnya bagi pedagang umum termasuk pelajar dan lansia dengan menargetkan 500 dosis per hari. Ini kegiatan vaksinasi diadakan oleh Polsekta Kota Mamuju bertempat di gerai vaksin Pasar Regional Mamuju dengan sasaran anak sekolah, pelayan publik, masyarakat umum, dan lansia. Gerai vaksinasi ini akan terus dilakukan guna memudahkan pelayanan masyarakat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.